Sidang dengan Terdakwa Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Irfan Widianto dipimpin oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Afri Zalhadi dengan dua anggota yaitu M. Ramdes dan Ari Muladi. Setelah mendengarkan pemaparan dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa Baikuni Wibowo dan Cuk Putranto mengajukan eksepsi dan akan dilanjutkan dengan sidang selanjutnya dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi pada Rabu 26 Oktober 2022 dengan agenda berikutnya yaitu pembacaan eksepsi oleh penasihat hukum. Sedangkan Terdakwa Irfan Widianto tidak mengajukan eksepsi dan sidang akan dilanjutkan pada tanggal 26 Oktober 2022 mendatang dengan agenda berikutnya pemeriksaan para saksi. Tidak perlu eksepsi itu kalau ada hal yang memang sangat prinsip, misalnya dakwanya mengandung obscurable, kabur, kemudian perannya tidak jelas, kemudian tempus yang tidak jelas, lokus yang tidak jelas, itu akan sangat merugikan terdakwa. Maka kita perlu eksepsi. Tapi kalau ini saya lihat secara-sara formal, secara material, seperti yang dimaksud di Kuhab sudah terpenuhi, ya kita harus mengakui bahwa itu sudah baik dan tidak ada hal yang bisa mengakibatkan dawaan dibatalkan. Jadi untuk menghormati asas peradilan cepat, murah dan sederhana, maka kami tidak eksepsi. Dalam pembacaan dakwaan, keterlibatan Cukput Ranto adalah orang yang menyimpan dan mengambil kembali CCTV vital yang sudah diserahkan ke Polres Jakarta Selatan dan mengakibatkan sistem elektronik berupa satu buah DVR merek G-Lens dengan nomor seri 977042771322, serta satu buah Microsoft Surface berwarna hitam terganggu atau tidak bekerja sebagaimana mestinya. Jaksa penuntut umum juga membacakan dakwaan Cukput Ranto, Arief Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, dan Ridwan yang sudah melihat isi rekaman CCTV di rumah ex-Kasatres Grimpolres Jakarta Selatan. Sedangkan keterlibatan Irfan Widianto adalah orang yang mengambil DVR CCTV di sekitar rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3 Jakarta Selatan atas perintah Agus Nurpatria. Selain itu, Irfan Widianto diketahui berkoordinasi dengan Agus Nurpatria untuk melakukan screening kamera CCTV yang sudah diamankan tersebut. Akibat perbuatannya, Irfan Widianto dikenakan dengan pasal berlapis, yaitu pasal 49 Junto pasal 33 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Subsider pasal 48 Junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Terima kasih telah menonton!